Prediksi 10 Besar Liga Inggris 2020-2021 Di beringkat 10 ada tim yang berhasil finish di urutan ke-10 musim lalu memiliki pertahanan yang sangat solid terutama di bagian penjaga gawang dan di garis pertahanan akhir mereka yaitu Burnley jika mereka tidak kehilangan Nick Pope dan James Torkowski mereka punya kesempatan untuk finish di urutan ke-10 ada tim yang hampir berhasil finish di zona Eropa musim lalu yaitu Wolves di beringkat 8 sepertinya Efekton harus rela untuk berada di beringkat ke-8 di beringkat 7 klub yang hampir finish di 3 besar musim lalu terpleset di penghujung musim dan hanya harus puas berada di beringkat ke-5 musim lalu yaitu Leicester baliknya di beringkat 6 Tottenham Hotspur beberapa musim lalu di tangan Mauricio Pochettino dia berhasil membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions sayangnya musim lalu mereka tidak seberuntung musim sebelumnya melakukan start yang sangat buruk di Liga akhirnya Mauricio Pochettino pun dipecat oleh Spurs dan digantikan oleh Jose Mourinho yang gaya penggaya permainannya tentunya sangat jauh berbeda Jose Mourinho pelatih yang identik dengan permainan bertahan dan mengandalkan serangan balik sedangkan identitas dari Tottenham Hotspur saat Jose Mourinho datang adalah sebagai tim yang sangat aktif sangat mengandalkan walk rate dari pemain dengan filosofi Jose Mourinho ini dipaksakan menjadi tim yang pasif yang mengandalkan serangan balik jika Spurs yang sekarang masih sama seperti Spurs yang musim lalu maka mereka tidak akan finish lebih tinggi dari peringkat ke-6 selanjutnya 5 besar 5 besar musim ini akan dihuni oleh Chelsea, MU, Liverpool, City, dan Arsenal di peringkat lima ada klub yang terlalu banyak mendapatkan penalti musim lalu tidak seperti Chelsea atau Arsenal yang memiliki masalah dalam pemilihan squad musim lalu masalah MU musim lalu lebih ke inkonsistensinya para performa dari para pemain dari MU sendiri bahkan keeper andalan mereka David De Gea dan back permahali dunia Harry Maguire masih saja melakukan blunder sosok Bruno Fernandes dan Anthony Martial berhasil menjadi pembeda musim lalu dan hanya mendatangkan dan Donny van den Beek dari Ajax musim ini sepertinya Ole akan kesulitan untuk berhasil membawa MU kembali ke Jona Liga Champions selanjutnya di peringkat ke-4 Arsenal tim yang memiliki masalah di semua sektor musim lalu bahkan begitu lama berada di luar 10 besar dan ditunjuknya Mikel Arteta di tengah kompetisi musim lalu siapa sangka dia berhasil memenangkan VLA FA bahkan Community Shield minggu lalu berhasil mengatasi problem mereka di lini belakang dan juga berhasil memanfaatkan tajamnya dari Emerick Aubameyang jika mereka berhasil mempertahankan momentum mereka dan terus meningkatkan performa mereka di tangan pelatih yang sempat menjadi kepercayaan dari Pep Guardiola ini maka peluang untuk finish di zona Liga Champions terbuka besar bagi Arsenal kemudian tiga besar tiga besar musim ini sepertinya akan seru sekali Chelsea yang berhasil mendatangkan banyak pemain memperkaya pilihan pemilihan skuad mereka mendatangkan sepertinya akan memberikan ancaman rivalitas Liverpool dan Manchester City potensi line up Chelsea musim ini bisa jadi menakutkan bagi klub-klub di Liga Primer Jika Chelsea bermain full team atau tidak ada pemain yang sederhana maka akan kurang lebih akan seperti ini Timo Werner di posisi depan Hakim Ziyech Christian Pulisic Kai Havertz Kovacic Kante Azpilicueta Ben Chilwell Sar Manggala Thiago Silva Kepa dan Kepernya Kepa That's the problem Chelsea mendatangkan banyak pemain pemain yang dapat menakuti lawan-lawannya pemain muda dan pemain yang sudah berpengalaman sayangnya mereka belum memiliki keeper kelas dunia inkonsistensi dari Kepa yang membuat Frank Lampar kadang lebih memilih untuk memainkan Willy Caballero yang tentunya tidak memiliki kualitas sejajar dengan Alisson ataupun Ederson akan sangat seru jika Chelsea berhasil menempel City dan Liverpool atau bahkan mengungguli Liverpool dan City ini tetapi jika Chelsea finish di peringkat ketiga maka mereka pun harus bangga dan puas di posisi itu selanjutnya dua besar Liverpool dan Manchester City siapa sangka musim lalu Liverpool sempat akan unggul 25 poin dari Manchester City tidak ada yang menyangka bahwa City akan tampil seburuk musim lalu kehilangan sosok Vincent Kompany dan permainan dari Fernandinho yang tidak sehebat musim-musim sebelumnya menjadi salah satu penyebab buruknya permainan dari Manchester City kesulitan menghadapi team yang parkir piece lambat dalam bertransisi dari menyerang ke pertahanan bahkan keepers kelas Ederson musim lalu bermain kurang baik kedatangan Nathan Ake dan Ferran Torres tidak akan menjamin bahwa City bisa mengatasi problem mereka di musim lalu City yang kadang bermain dengan 3 back, 4 back, 3 back seolah kebingungan untuk menemukan formula terbaik dalam menentukan garis perpertahanan terkuat mereka dengan Dino yang tampil luar biasa sebagai holding refielder di musim sebelumnya sepertinya bukan solusi terbaik sebagai pengganti dari Vincent Kompany di posisi back tengah jadi untuk Manchester City musim ini tidak akanlah lebih mudah dari musim lalu apakah Pep Guardiola mampu mengatasi problem-problem dari Manchester City di musim ini? jika tidak maka mereka harus rela lagi untuk gagal menjuarai Liga Inggris musim ini musim ini adalah peluang besar untuk Liverpool kembali meraih gelar Liga Primer yang kedua secara beruntun tidak ada yang menyangka Liverpool akan mampu begitu mendominasi Liga Inggris musim lalu tentunya ini tidak lepas dari peran-peran pemain kunci mereka dimulai dari Virgil van Dijk, Trent Arnold, Jordan Henderson di dunia tengah dan trio penyerang mereka Firmino, Mane dan Salah di musim sebelumnya Liverpool berhasil mengumpulkan 97 poin dan hanya kalah satu kali yaitu kalah dari Manchester City dan di musim itu Liverpool berhasil menjuarai Liga Champions sayangnya di musim itu Liverpool kalah satu poin dari Manchester City yang berhasil menjuarai Liga Inggris dan di musim lalu Liverpool berhasil mengumpulkan 99 poin di musim sebelumnya Liverpool terlalu banyak imbang dan gagal meraih gol kemenangan di musim lalu Liverpool berhasil mengatasi problem itu walaupun mereka kalah lebih banyak namun mereka juga lebih banyak memenangkan pertandingan musim lalu Liverpool berhasil menjuarai Liga Inggris bisa dikatakan karena City performanya yang sangat jauh menurun jika Liverpool berhasil mempertahankan performanya dari musim-musim sebelumnya dan juga tidak diganggu oleh faktor lain seperti banyak pemain yang cederah maka Liverpool sangat memiliki kesempatan untuk kembali menjuarai Liga Inggris musim ini tentunya ini akan jauh berbeda jikalau Lionel Messi jadi pindah ke Manchester City oke that's all my prediction kalian boleh setuju ataupun tidak klik like share dan subscribe dan ya jika kalian tidak setuju boleh tulis prediksi kalian di kolom komentar join Liga FPL Bagada Nonton Bola join grup Facebooknya karena tidak menutup kemungkinan jika banyak yang banyak member yang ikut grup Facebook dan Liga Bagada Nonton Bola tidak menutup kemungkinan akan ada quiz khusus di gameweek gameweek Super Big Match oke segitu aja video kali ini semoga menghibur jangan lupa like, comment, dan share dan yang belum subscribe tolong klik tombol subscribe thanks for watching and see you in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax